Tim Gabungan kembali melakukan operasi pencarian tiga korban yang hilang akibat longsor di Sublusalam. Pada hari ketiga ini, tim melakukan penyusuran sungai sepanjang sekitar 10 km. Hingga hari ketiga operasi pencarian satu orang polisi dan dua warga yang hilang akibat longsor di Jalan Nasional Aceh Sumatera Utara di Kejamaatan Penanggalan, Kota Sublusalam, beberapa hari lalu masih belum berhasil ditemukan. Pada hari ketiga ini, tim gabungan TNI Polisi SAR, Relawan, dan sejumlah elemen lainnya kembali melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet menyusuri sekitar 10 km sungai di kawasan itu. Pencarian dilakukan di sungai lantaran korban diduga terdorong material longsor hingga kelereng dan tercebur ke sungai. Komandan Kodim 0118 Sublusalam, Letkol Infantri Wahyu Nukroho, mengatakan, tim pencarian telah melakukan segala upaya dalam pencarian ini, namun kondisi jeram dan derasnya arus sungai sedikit menyulitkan pencarian. Sudah mengerahkan semua daya upaya yang ada di Sublusalam, termasuk sudah mengerahkan juga minta bantuan yang ada di BPPD di Melaboh, maupun Aceh Selatan untuk memberikan bantuan. Tapi memang karena situasi dan kondisi, dan saat ini juga sudah masuk cuaca yang kurang bersahabat, sehingga kami mengalami kesulitan. Tapi bukan berarti itu menjadi kendala bagi kami, akan tetap kami bekerja keras, agar korban bisa ditemukan mudah-mudahan dengan kondisi yang selamat. Sebelumnya, lima orang dilaporkan tertimbun dan terdorong material longsor di jalan nasional, tepatnya di Desa Lai Ikan, Kejumatan Penanggalan, Kota Sublusalam. Dua orang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, sementara tiga orang lainnya termasuk satu orang polisi hingga kini masih dalam upaya pencarian. Dari Sublusalam, Jakartawan Adi Nugraha, TVRA Jam laporkan.